Intro Komandan Kusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Menghadiri acara peresmian gedung-gedung TNI Angkatan Laut Dimaku, Kulatwa Armada 1 Jalan Gading Raya No. 5 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Selaku Kepala Staff Angkatan Laut Memimpin langsung acara peresmian gedung-gedung TNI Angkatan Laut Peresmian tersebut dihadiri juga oleh Pejabat Utama Mahabesal Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa gedung-gedung yang sudah diresmikan Bisa semakin mendukung sistem organisasi dalam melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Menghadiri acara memorandum sertijab Kepala Staff Angkatan Laut Bertempat di Auditorium Yudarsudar Sohden Mamabesal Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Paparan tersebut sebagai gambaran tentang organisasi TNI Angkatan Laut Kepada Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan organisasi TNI Angkatan Laut ke depan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Menghadiri acara Admiral Inspection bertempat di pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, Jakarta, Utara Admiral Inspection merupakan tradisi TNI Angkatan Laut sebelum melaksanakan serah terima jabatan Kasal Dalam acara tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Berpamitan kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama menjabat sebagai Kasal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Sinastri Pus Pumal Nyonya Weni Edwin Beserta prajurit Pus Pumal mengikuti pelaksanaan upacara serah terima jabatan Kepala Staff Angkatan Laut Yang bertempat di lapangan upacara Mabesal Silangkap, Jakarta, Timur Pelaksanaan serah terima jabatan tersebut yaitu dari Laksamana TNI Yudo Margono Kepada Laksamana TNI Muhammad Ali Setelah kegiatan setidak dilanjutkan dengan acara pisah sambut dan rangkaian acara tradisi pelepasan serta penerimaan Kasal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Sinastri Pus Pumal Nyonya Weni Edwin Menghadiri acara malam apresiasi dan pisah sambut kasal di Gedung Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta, Itara Acara malam apresiasi dan pisah sambut tersebut seiring dengan pergantian kepemimpinan jabatan Kepala Staff Angkatan Laut Dari Laksamana TNI Yudo Margono kepada Laksamana TNI Muhammad Ali Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH M.Han M.H Didampingi oleh Wadan Pus Pumal Menghadiri acara Entry Briefing Kepala Staff Angkatan Laut di Gedung Auditorium Denma Mabesalcilangkap Jakarta Timur Entry Briefing tersebut dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut Secara tetap muka dan secara virtual Dalam Entry Briefing Kasal menyampaikan visi dan misi yaitu mewujudkan kekuatan Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh Guna mencapai kesiap siagaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Angkatan Laut Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti kegiatan Doa Bersama Lintas Agama Refleksi Akhir Tahun 2022 Secara video konferensi yang dilaksanakan di Gedung RB Supar dan Pus Pumal Kelapa Ganding, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono dan didampingi oleh Kepala Staff Angkatan Prajurit Pumlantamal I Belawan Melaksanakan kegiatan operasi penegakan disiplin dan ketertiban dengan Sandi Waspada Birapari Yang dilaksanakan di Jalan Sermah Hanovia, Kecamatan Medan, Belawan, Rabu 21 Desember 2022 Objek aktif tersebut dipimpin langsung oleh Kaur Obselalin Pumlantamal I Yang melibatkan 20 personil Pumal Tujuan objek aktif tersebut dilaksanakan agar prajuri dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut Dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor dan identitas diri pada saat berkendara Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran Terima kasih telah menonton!